Ini informasi terkini tentang jadwal operasional LRT Jabodebek. PT Kereta Api Indonesia, Persero, atau KAI menyebut LRT Jabodebek akan beroperasi secara komersial pada 28 Agustus 2023. Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha KAI John Roberto mengatakan, Presiden Joko Widodo akan meresmikan LRT Jabodebek pada tanggal tersebut. Saat ini KAI selaku operator bersama para pemangku kepentingan tengah melakukan trial run. Hal ini untuk memastikan kesiapan 27 rangkaian LRT Jabodebek secara bertahap. Dia mengungkapkan, saat ini masalah yang masih harus diselesaikan ialah sistem operasional yang masih harus disempurnakan. Jika masalah itu selesai, LRT Jabodebek bisa mengantongi izin kelayakan operasi dari Kementerian Perhubungan sebelum 28 Agustus. Untuk itu, pihaknya selaku operator terus berkoordinasi dengan PT Adikarya, Persero, TBK selaku pemegang kontrak dengan Simans. Masih ada beberapa hal, pintu kadang kasus aja sih ini yang belum terbuka. Saat ini sedang dicarikan solusinya oleh tim Simans secara software-nya seperti apa, ucapnya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Badan Usaha milik negara Kartika Wiriwat Mojo juga mengatakan LRT Jabodebek akan beroperasi pada 28 Agustus mendatang. Berdasarkan trial run kemarin, Senin, 21 Agustus 2023, dia mengungkapkan progres persiapan LRT Jabodebek sudah cukup baik. Baik itu dari kenyamanan perjalanan, sistem perangkat lunak, maupun sinkronisasi antara pintu kereta dengan pintu stasiun. Kami sudah puas dengan hasilnya, kita harapkan ada perbaikan lebih lanjut sebelum pengoperasian 28 Agustus, kata pria yang akrab di sapat Tiko itu. Terima kasih telah menonton!